Oke, sun-sun mati, kita langsung ulti aja guys, kita saksikan ya Ulti dari Bruno satu ini Nyemprot-nyemprot ya Dasar nih, pandalism Oke, tesla kenal with the defense Kita langsung kasih asa tiga Wah, dia jauh ya guys ya Wah, marah Halo, hi guys, oke, jumpa lagi bersama aku Vladimir di konten Witchcraft So, satu BBS ya guys ya Nah, kali ini kita bakal balik lagi ke konten Bantai-bantai Hard World Quest ya guys ya Karena udah tinggal dikit lagi nih Udah mau berakhir ya seri sekali nih ya Kecuali kalau misalnya aku mau balik lagi Comeback ya, tapi dengan unit yang baru yang lebih meta ya Sip, kita langsung masuk ke tampilan gold dulu ya Oh iya guys, ngomong-ngomong aku belum buka box ini ya Coba nih, semoga boxnya dapetnya ampas ya Ya, beneran ampas ya, yaudah lah ya Emang jarang ya aku nih dapet off ya disini ya Nah, yaudah kita ikhlasin aja ya guys ya Coba langsung masuk ke guild questnya dulu Oke guys, kita udah masuk ke dalam tampilan gold questnya Ini kalau bisa kita langsung ke Hard dulu Karena aku gak pernah main yang normal ya Jadi kita main di Hard, guarantee story-nya kita buka Siapakah? Oke guys, ini tim yang aku build ya Udah spoiler, tapi kita mending bahas ininya dulu ya Week kali ini kita bakal lawan Arangkar guys Jadi kalau yang Arangkar killer Caranya bakal dapet buff damage kali 5 ya Udah jelas Nah, dimana tanahnya itu kebanyakan burn ya guys ya Atau api Nah, dimana disini sekarang lagi char range ya Yang di buff ya Jadi bukan char melee guys Hati-hati ya, ada melee resist guys Jadi kalau char kalian gak punya marauder Atau nullify melee resistance itu Bakal gak bisa main di guild quest ini ya Oke, dan seperti biasa ya Special move damage Atau ulti dari Damage dari ultinya ya Itu bakal dibagi 2 ya Di nerf gitu Nah, sebelum itu kayaknya kita bakal bahas dulu guys ya Di album karakter siapa aja sih Sebenernya yang bisa dipakai Selain dari ketiga char ini ya Let's go Sip guys, kita masuk ya Kedalam tampilan album Nah, disini aku udah short Dari killernya Arangkar yang jelas ya Dan charnya range dulu guys Dan di awal-awal Seperti biasa aku bakal bahas S.A.D.L.I.T. Dulu ya guys ya Toh cek karakter yang kita pake ya Supaya bisa kita kendaliin Dan kita bisa bunuhnya dengan gampang Fokus ke bossnya ya Nah, disini yang pertama Yang cocok jadi S.A.D.L.I.T. Yaitu Ichigo NF7 Ya guys, ya jelas Dimana dia udah punya Bisa ngebom lah Sipunya bombardment ya Jadi, kalau kalian punya D5.5 Sudah auto clear dalam Satu detik ya Kayak mantep ya Terusnya yang kedua Ada Azashiro juga guys Azashiro ini kok gak asal Punya bombardment juga ya Coba, ini aku cek dikit aja ya guys ya Karena takut salah gitu Ngasih info ke kalian Nah, bener ya guys ya Si Azashiro ini punya bombardment Jadi, dia juga bisa ngebom guys Kayak si Ichigo tujuan ini ya Dan dia Kedihannya itu Punya konflik status immunity Jadi, gak bisa Kena burn ya Dari tanahnya yang kali ini ada gitu Dan dia juga Load sekarang karankan damage Jadi, emang aman ya Dia ini karakter yang aman lah Setelahnya guys ya Oke, selanjutnya kita punya Bruno ya guys ya Bruno ini yang sekarang ini ada ya Di banner burn the witch Kalian co-dispank dia Itu gak apa-apa guys Karena dia ini sampai sekarang Chartier SS ya Buat merah gitu Jadi, buat PvE itu dia gacor banget ya Kitnya bagus Sekali aku bilang Emang SA1-PSA3 nya cocok banget ya Emang ya Keren pokoknya Nah, jadi Bruno ini Dan kebetulan nanti aku pake ya guys ya Jadi, aku bakal bahas skillnya nanti gitu Ya, selanjutnya kita lihat dulu ya guys ya Ada siapa lagi nih Ya, Nini ya Nini boleh lah ya Kalian pake dulu Aku tuh sebelum pake Bruno Aku pake Nini ya Karena Nini ku udah janda Jadi, bisa pake dia gitu Bisa lah Sebagai alternatif ya guys ya Terus ada Bu Ukiora juga guys Bu Ukiora ini juga dulu Aku pake ya Sebelum punya Bruno Jadi, aku kayak ganti-ganti gitu guys Pake Nini atau Ukiora Tes gitu Siapa yang lebih cepet ya Nah, Ukiora ini Karena aku udah punya Duda juga Ukiora Facebook ya Jadi, dia juga bisa lah Pake cuma agak mepet-mepet ya guys ya Kayaknya kurang gitu rekomen Sebenernya gak gitu bagus ya Meskipun dia udah Duda pun Oke, selanjutnya kita lihat Kayaknya udah ya guys ya Aku bawa-bawa ini udah burik ya Tapi, kalian bisa komen bawah ya guys ya Kalau ada yang miss Atau ada rekomendasi lain dari kalian Gak apa-apa komen aja ya Selanjutnya, aku bakal bahas yang booster Oh, iya guys Kayaknya tadi waktu lupaan ya guys ya Char SAD Elite-nya itu Ada Cien ya Nah, Cien ini kayaknya kesian ya Kupaan ya Cien ini juga bisa kalian pake lah ya Karena dari segi damage Skill-nya juga bagus gitu ya Dia punya damage to burn Bending kalau gak salah ya Sorry, kalau salah Bukan dia ini gacor dalam segi damage ya Bisa kalian pake juga Sebagai SAD Elite-nya Nah, terus kita langsung bahas ke booster ya Booster ini udah yang jelas Paling gacor yaitu Si Aizen ya guys ya Aizen Sebenernya ada dua ya guys ya Yang gacor Satunya lagi Rukiya Nah, tapi Di sini Aku bahas Aizen dulu kali ya Aizen T2 yang terbaru ini Dia ini punya Gout ya guys ya Meskipun kayaknya di hardware fast Agak nih charge-nya Lumayan lama ya Tapi ya Dari segi NAD Dia udah gacor ya Damage-nya udah Bukan tebel lah Gede ya Damage-nya Nah, oke Selanjutnya juga Oh ya Si Aizen ini juga punya multi barrier Jadi aman ya Dan sisanya skillnya Nanti aku bahas aja Karena aku pake dia ya Nah, terus yang kedua Rukiya guys Rukiya ini ya Sebenernya sebagai booster Dia yang harus yang paling bagus ya Kenapa? Karena dia punya Skill booster 30% guys Jadi dia Selain NAD yang gacor Dia ini Juga bisa ngasih boostnya itu Supaya kita Damagenya Teman-teman kita juga Makin gede ya Nah, itu dia Oke, selanjutnya Siapa lagi nih yang booster ya Disini ada Nano guys ya Nano versi redux Kalau gak salah Dia ini kan char farming ya Tapi dia juga bisa dipake Di build class kali ini Karena dia bisa nge-boost ya Tapi ya Aku kurang gitu saranin guys Tapi kalau kalian cuma punya dia Ya gak apa-apa Pake dia aja ya Kenapa? Karena jadi char SAD guys Jadi Sekali lagi aku lebih Rekomendasi komputer itu Char NAD Atau char attack guys ya Kenapa? Karena Kalau char SP itu Suka agak lemot gitu Oh nih Bukan napangnya NAD doang Enggak skillnya ya Oke, selanjutnya Ada lagi nih ya Harusnya ya Yaitu si Mana nih Si Reruka Reruka ini mana ya Nah, ini dia guys ya Reruka ini dulu aku agak telat guys ya Karena aku Sama sekali jarang gitu Dapet dia Jadi dupe-nya Masih dikit Nah, cuma sekarang baru nih Baru di spam dia Dupe-nya banyak Tapi udah telat ya Dia ini sebenarnya Masuk dulu dipake Sebagai booster Dan dia char rain juga Nah, ini memang kayaknya Bagus gitu ya Cuma bagi lagi Dia ini juga char SP ya guys ya Jadi kurang terekomen Apalagi sekarang Udah ketimpa Sama Aizen Sama Rukia Jadi udah ya guys ya Nggak kepake lagi Oke, selanjutnya Aku bakal bahas NAD botnya ya guys ya NAD botnya sih Yang pertama Udah jelas Aku bakal rekomendasiin Kisuke ya Mana Kisuke Nah, ini dia guys ya Kisuke face battle ya Ini Sampai sekarang ini Aku demen banget guys ya Char pot itu Bahkan Neliel Swimsuit Nggak aku pake Ya, dia pake di IT doang ya Kalau buat ngefarming pot Aku bakal selalu pake si Kisuke ya Bukan cuma karena Duda guys Tapi karena dia Char NAD yang gak acor ya Wah kayak Tokinada gitu Best ya Ada guardback juga Makanya keren Oke, selanjutnya ada si Kugo ya guys ya Kugo Kugo ini juga aku rekomendasiin Karena dia juga char NAD yang Bagus juga gitu ya Kayak Ambil kayak Kisuke Cuma lebih bagus Kisuke gitu ya Oke, selanjutnya ada si Siapa dia Kalau dari urut disini sih Char NAD yang si Kana Me Kana Me boleh lah Tapi alternatif aja ya Karena menurutku Dia lebih kepake di farming droplet aja gitu ya Nah, ini dia guys ya Jadi aku udah short ya Yang melee yang punya Skill Marauder Yaitu si Yorwichi Jadi Yorwichi ini bisa kalian pake juga guys Yorwichi si Bian Banke ya Nah, ini bisa kalian pake juga Sebagai alternatif Karena dia termasuk Hebat guys ya Dia punya SP Boost Jadi dia sebagai SAD Elite Kalian juga bagus ya Oke guys Jadi kita udah masuk ke tambahan good question lagi ya Jadi sekarang aku bakal bahas Buat yang bakal aku pake Yang pertama yaitu Bruno guys ya Sebagai SAD Elite Bruno ini aku udah punya dia 3 per 5 Jadi aku gak pake Ichigo 7 Enix Karena dia cuma 1 per 5 Jadi aku lebih pilih si Bruno Nah, oke Jadi Bruno ini yang baru muncul di Banner Burn the Witch Yang udah di run Bakal kita pake ya guys ya Nah, disini kelebihannya dia Ya, ini gak tau guna ya guys ya Karena soliver gitu Gak ada hubungannya Jadi udah punya LDS Bawaan Cuma kok bisa ya Gak usah kepake lah ya Jangan sampe mati gitu Karena buang-buang waktu ya Nah, disini dia udah T20 juga ya guys ya Aku udah pasangin dia FSD dan Wicked Defense Jelas ya Biasa Char SP Sebagai SAD Elite Harus 2 ini ya Nah, dia ini Sebenernya dia Walaupun gak dapet Trend Z Plus 2 Tapi dia ini bagus ya guys ya Dia punya HEPOC juga gitu 20% dan Bombardment Jadi sebagai Char SP Ini udah Masuk paket lengkap lah ya guys ya Ada Berserker juga tuh Jadi Berserker nya lumayan 80% ya Nah, disini dia juga udah punya Shapshooter dan Poise ya Maka dia di arena juga egek ya Cuma kita lagi bahas good quest Jadi kita langsung bahas ke ACC nya ya ACC nya ini Sayangkali aku Tapi gak punya T Eh, T Siap lagi Kemari ya guys ya Aku ngepake kemari Yang buat ngeboost 50% SP Buat no affiliation Jadi aku Otomatis biasa ya Pake misangga Dan Sticker gitu Stuff for people ya Buat car SP Dan kok buat link nya Aku pasti build nya MSD ya guys Aku tanda Aku gak bakal pake teori SAR guys Karena aku Lebih mau ngeboost Damage ya guys ya Jadi jelas Pake metode KSSD udah Gacor gitu ya Ini ada Chado Ada Sengkaizen Sama Ichigo Tag Team ya guys Yang udah di resurrect Oke Buat NAD Bot nya Aku pake Si Kisuke yang udah Udah ya guys ya Kisuke Facebook nih ya Nah ini Tapi sayangnya dia Dari dulu aku Dispam dia terus ya guys Ya udah ada Kali 10 per 5 Lebih gitu Cuma gak pernah Dapat attack ya Ampas banget ya Gacanya Jadi tetep fokus B3 Yaudah lah ya Biar damage critical nya Gacor gitu Oke disini Apa Brucernya udah 130% ya Ditambah link nya Nah tuh saya disini Spesial nya sih ya Udah kurang gitu Gak ada ya guys Karena dia ya Baik lagi Carten AD gitu Tapi aku udah Build dia T20 yaudah Aku Tolokin Full stamina boost Biasa Sama fire resist Kenapa Fire resist Karena Ini ya guys ya Tanahnya burn Sebenernya sih Aku bisa aja sih guys ya Gak peduli gitu Dia mah mau kena burn Gak apa-apa gitu ya Karena ya Aku pake bunuh Secepat mungkin Bisa membunuh lah Boss-boss nya Cuma yaudahlah Aku nih Tambahin fire resist Mungkin kalau emang Nanti next nya Aku mau ganti Meta Ya aku paling ganti lah Ini jadi skill lain gitu ya Sementara aku pake fire resist Tapi aku gak bakal Cowokin link yang Fire resist juga guys Jadi biarin aja Dia kena damage ya Dari burn nya Ya udahlah ya Masihpun ini Semua bentaran doang Usana damage nya Karena aku masih bingung guys ya Mau cowokin dia apa lagi gitu Oke Selanjutnya Dia nih juga Ini ya guys ya SA2 nya itu Ngasih barrier guys Jadi Lumayan lah ya Dia paling kena damage Dari burning nya doang gitu Kayak dari charpot Udah gitu aja ya guys ya Dia caranya nanti Yang punya guard break Udah ada flurry juga ya Mantep Oke selanjutnya Langsung ke ACC ya ACC nya aku gak pake sticker Atau misang gak guys Karena aku yakin Ini gak bakal Turu ya guys ya Jadi aku pake hollow bait aja Karena udah duda juga guys Kalau udah duda Udah otomatis Stamina gede ya Mau pake hollow bait pun Berani aja gitu Terusnya ada golden capi Sama capi Dan buat link nya Kalau link nya ini jujur Agak kurang ya guys ya Link NADD charoranku itu Masih tergolong dikit Dan belum di build semua guys Maksudnya dikit yang belum di bust ya Attack level 10 nya gitu Jadi ini sama sekali Tuh nambah attack nya kecil ya Jadi Ini sih kelemahannya Sini aja ya guys ya Oke selanjutnya Yaitu booster kita ya Yaitu si Aizen TABW Yang di rematch nih Disini aku Baru aja dapet dia Jadi 3 per 5 Di live stream kemarin Yaudah lah ya Kalo 2 per 5 aja Sudah ngacor ya Karena stamina gak terlalu gitu Penting ya Nah disini dia punya gout Semoga Dengan di buff nya Ada gout ya Semakin lebih cepet Ya di hardwood quest ini Kepake ya gout nya Karena nambah booster 100% guys Dua kali lipat ya Gila Dan dia damage taken nya Jadi 50% Dari gout itu Kalo lagi aktif Nah Enak ya guys Dia ini punya Yang namanya fire resist guys Jadi udah gak perlu colok Link tumba lagi Atau misalnya Dia gak bakal kena api lah ya Kena burn gitu Gak bakal ya Nah terusnya Siapa gini ya Nah dengan ada gout itu Skill nya juga Kali-kali cepet ya Nah Sian Adanya udah 135% Plus link nya Aku T20 dia Coloknya itu FSD sama damage tweaken guys ya Kenapa damage tweaken Biar bisa Pengasal dia kan juga ini ya guys ya Helmen nya weaken Dan dia juga bisa Ngebantu bunuh juga guys Yang inflict weaken juga ya Nah gitu Jadi dia ini enak ya guys Sa2 nya ini Ngasih boost Dan juga ada barrier ya guys ya Barrier nya itu Dimana multi barrier Jadi Dia dapet 5 barrier Temen-temen ini dapet 3 ya Sip Enhancer Buat nambah durasi boost Sama Yaudah guardback juga Udah punya ya Jadi mantep Nah ini Ini juga paling mantep ya guys ya Status zaman attack boost Kalo misalnya Lawannya kena weaken Atau ya kena elmen apa aja Dia bakal nambah 80% attack ya Be Makin ngeri Kita lanjut ke Acehnya Acehnya sama kayak Kisuke guys Karena dia aku yakin Nggak bakal mati Jadi Apalagi nambah stamina ya Dari 3 per 5 nya Udah Jadi Pake hollow bait aman ya Nah sama linknya Nah ini baru nih guys Linknya kayak gini Aku demen Karena aku udah Naikin attacknya gitu ya Tiga-tiganya ini Apalagi siapabila Punya NAD 30% Maka kalian bisa liat Attacknya nggak kaya tadi ya Nambah 700 doang Disini 1100 ya Oke guys Jadi paling itu aja Kita bakal main 2 game ya guys Seperti biasa Biar isinya nggak bacot doang Let's do it Oke guys Kita masuk dalam game nya Ini semoga Mulus ya nih Nggak ngulang-ngulang Kita langsung kabur guys Karena Bruno ini Kalau nggak salah Nggak kebal ya Sama api ya Jadi kita harus hati-hati nih guys Jangan sampai kena damage ya Bruno nya Oke Aduan ini mainnya Agak ngelek-ngelek Yang nggak enak sekali Oke oke Serang dulu Serang dulu Aku lagi recap ya Oke Sun-sun mati Kita langsung ulti aja guys Kita sancinkan ya Ulti dari Bruno satu ini Nyemprot-nyemprot ya Dasar nih Vandalism Oke Tesla kenal Within Defense Kita langsung Kasih asat 3 Wah dia jauh ya guys ya Wah marah nih Tapi ya udah guys ya Ini Rannya nggak mulus ya Tapi tetep egek ya Di Di Bawah 30 detik tuh Masih bisa nih Ini berapa ya Clearnya Oke jadi Egek gaming Nah sisanya 35 detik ya Jadi Masih kelar Di bawah 30 detik Mayan Dapet off ya Oke Kita terima Jadi kita langsung Masuk ke Babak kedua ya Let's go Sip Di babak kedua ini Kok bisa jangan blunder Kayak tadi ya guys ya Ini kita langsung skill dulu Biar menghindari Api-apinya Kita ngedash Kita kasih asa 2 Kasih asa 3 Oke Oke Kabur 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 Sip Oke Keawas nih Waduh Kenapa yang ngumpul Sip Semua dah Oke Kita kasih asa 2 lagi Kita kasih asa 3 Kasih ulti Dar Oke Langsung kewas ya guys ya 40 detik Sisanya Mantep ya Ini sebenarnya Kalau di hape Agak di egek ya guys ya Karena ini Ngelek-ngelek Gimang gitu Tapi tetep Gapapa Egek gaming ya guys ya Mantap Sisa 40 detik ya Oke Sip Sip Nice guys ya Jadi Kalian udah saksikan tadi ya Gimana Kehebatan dari Brunan cuma 3 per 5 Ini Kisuke Duda Sama Aizen yang 3 per 5 juga Jadi Kesimpulannya ya Sebenarnya Tadi 2 run tadi tuh Agak Agak dunder ya guys ya Jadi Sebenarnya bisa lebih dari itu Kalau emang RNG-nya bagus Dan Ya teman-teman kita juga Bisa nyerangnya Efektif juga ya So Jadi paling itu aja guys Konten dari Bantai Hard Goodpress Kali ini Lumayan ini Termasuk konten yang Egek Sisa 40 detik So Thank you guys Kalian bisa komen juga Di bawah Build apa yang kalian pake Karakter apa aja Yang kalian pake Dan Kelarian berapa detik ya So Thank you guys Buat yang udah nonton Nekesekers Dan Subrek Staying Gak komen ya And See you guys In the next Konten Or Bantai-bantai Goodpress lagi ya Ciao